Anggota Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar menggerebek sejumlah remaja yang diduga tengah asik berpesta lemfoks dan membuat mesum di salah satu rumah kos. Dalam penggerebekan ini, sebanyak tujuh remaja di mana dua diantaranya adalah perempuan diamankan polisi. Lima remaja yang tengah asik berpesta lemfoks di salah satu kamar kos yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar ini tak bisa berkutik saat petugas kepolisian mengepung dan menobrak pintu kamar kosnya. Ironisnya, dari kelima orang remaja ini, dua diantaranya merupakan perempuan yang ditemukan dalam kondisi mabuk berat usai menghidup lemfoks. Di tempat tidurnya, polisi menemukan plastik bersih lemfoks yang berserakan. Tak sampai di situ, di sebelah kamar kelima remaja ini, polisi juga mengamankan pasangan remaja yang diduga tengah berbuat mesum. Saat digerebek, kedua remaja ini dalam kondisi tak berbusana dan hanya mengenakan sarung yang dililit di tubuhnya. Awalnya pasangan remaja mesum ini sempat mengaku sebagai pasangan suami istri dan tengah hamil empat bulan, namun karena tak bisa menunjukkan bukti sehingga keduanya diamankan polisi. Selain mengamankan tujuh remaja, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan plastik bekas lemfoks, dua senjata tajam jenis badik, pil koplo, dan puluhan botol minuman keras. Pengerebekan rumah kos ini sendiri dilakukan menyusul banyaknya rumah kos yang diduga sering dijadikan sebagai tempat pesta mabuk-mabukan dan mesum oleh para remaja selama bulan Ramadan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku ini langsung digiring ke Mapolres Polewali Mandar untuk didata dan diberi pembinaan sebelum dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, AY News melaporkan.